pada saat itu listrik belum masuk ya kita akan tahu sendiri bahwa pada saat itu ya gimana sih kondisinya belum ada penduduknya belum banyak mungkin ya terus sekolahnya ya mungkin tidak ada listrik terus gelap mungkin kurang lebih suasana seperti itu lalu kata yang pertama pertama keluar pocongan pocong kalau di kampung saya pocongan seperti ini posisinya bu begini jadi pocongnya lagi sujud lagi sujud nah ayo pada kesana-kesana rame waktu itu udah mulai ada tetangga yang berdatangan mana-mana akhirnya saya akan nanya ke bapak ibu saya yang paling deketlah rumah dulu ya waktu saya masih SD toh rumahmu kayak patok kuburan itu rumahmu itu yang di depan rumah itu patok kuburan jadi saya berasumsi rumah itu di atas kuburan itu apa sih sebetulnya dan dulu setelah saya tanya sama bapak ibu saya apakah itu kuburan Oh bukan itu tuh markas Belanda Oh Belanda di dasar saya gitu kan serius Oh iya serius itu Belanda dulu yang bangun itu nah hari ini gua kedatangan seorang ya mungkin kalian juga udah kenal ya seorang penulis tuh yang punya pengalaman horor dia pengen sharing-sharing nih Halo Mas Swetak Halo Mas Pajar nih jauh-jauh dari Bandung ya Iya ya enggak jauh lah deket udah lama apa bikin komik gitu udah mulai dari tahun 2011 sebenarnya kalau bikin komiknya kalau untuk mulai nulis novel ya itu di tahun 2018 lah 5 tahun yang lalu itu baru mulai tapi sekarang lagi nyobain medium baru nulis untuk audio series jadi beda lagi nih yang kalau novel kan ditulisan untuk dibaca kalau audio series ini tulisan untuk diperdengarkan karena nanti akan dijadiin ya sandiwara radio lah kurang lebih gitu ya kayak zaman dulu kayak gitu nah itu dia gitu ya ya nah katanya punya pengalaman horor pas lagi kuliah di TB itu gimana enggak itu zaman dulu banget malah saya pengen cerita karena saya pernah tinggal di sebuah rumah yang di sebuah kampung ya karena saya tinggal di kebumen nanti ada satu desa kecil lah di kebumen itu di sisi timurnya dan di sepanjang 12 tahun itu saya tinggal di sebuah rumah yang dikepung oleh lahan kosong dan penggunaan kosong kayaknya disitu sih akan ada cerita-ceritanya Oke ditahan dulu ceritanya Mas Swetha ya nah langsung aja kita mulai deh cerita berkali ini berikut adalah ceritanya cerita horor di rumah hati-hati jangan-jangan hantunya muncul di rumah kalian awalnya kayak gimana Mas Swetha baik tapi izinkan saya bikin disclaimer dulu boleh sebelum mulai karena ya ini disclaimer pertama adalah yang akan saya ceritakan adalah periode peristiwa yang terjadi di antara tahun 1985 sampai 1998 jadi itu sekitar 12-13 tahun selama kami sekeluarga menempati rumah itu setelahnya ya mungkin ada cerita yang berbeda tapi kami tidak mengeksperiens itu itu yang disclaimer pertama Oh ya dan mungkin tambahan sedikit yang akan saya ceritakan ya hanya skupnya pada rumah dan sekelilingnya kalau di pojok-pojok desa lain ya mungkin ada peristiwanya tapi saya tidak mau ceritakan disini saya hanya batasi ruang lingkupnya disitu yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa sepanjang perubahan ini kan peristiwanya 25 tahun yang lalu dan mungkin ya 25 tahun sampai saat ini itu kan sudah ada banyak perubahan yang sudah ada listrik masuk mungkin ada internet bisa jadi itu sangat berbeda situasinya jadi saya akan ceritakan situasi pada 25 ke 25 tahun ke belakang ya bisa aja listrik kan saat itu mungkin belum masuk betul Nah itu saya mau memperdetail itu gitu jadi mungkin saya mulai dulu aja ya jadi keren juga disclaimer ya kini bioskop gitu ya soalnya takutnya nah jadi intinya adalah saya mau cerita latar belakang keluarga saya dulu jadi Bapak dan Ibu saya adalah seorang guru menikah dan kemudian menempati sebuah rumah di sebuah desa di Kabupaten Kebumen itu menempati rumah yang dibikin oleh pemerintah itu memang perumahan guru sebutannya nah perumahan itu posisinya nih ya masa kalau saya bikin dena nanti mungkin ada denanya jadi intinya rumah itu di kanan Tenggara ini kan rumahnya Mada Putara di kanan berarti kanan tuh timur di timurnya itu lahan kosong di belakangnya Tenggara itu lapangan voli di selatannya di belakangnya itu ada gedung balai desa kosong juga di istilahnya timur laut sampai eh sorry at barat daya sampai daerah barat itu sekolahan bayangin itu kosong dan di pojok kanan sama kirinya itu makam kuburan udah kebayang ya Nah tapi bagian utaranya itu ada rumah tetangga rumah yang udah kayak deket banget udah kayak keluarga gitu nanti saya akan sebut nih nama sih semua namanya Wahyu temen saya saya udah konfirmasi jadi aman nah keluarga saya itu menempati rumah itu pada tahun 1985 pada saat itu listrik belum masuk ya kita akan tahu sendiri bahwa pada saat itu ya gimana sih kondisinya belum ada pengunjung apa istilahnya penduduknya belum banyak mungkin ya terus sekolahnya akhirnya ya mungkin tidak ada listrik terus gelap mungkin kurang lebih suasana seperti itu satu tahun kemudian 86 itu saya lahir tidak ada peristiwa yang gimana-gimana maksudnya saya itu saya harus disclaimer juga nih saya bukan anak indigo jadi meskipun saya penulis horror suka memasukkan hal apa ya hal-hal mistis itu murni rekaan dan wawancara orang wawancara yang ngerti jadi saya tidak punya pengalaman horor tapi lingkungan saya mensupport untuk menciptakan nuansa itu ketika saya lahir sama masih belum ada listrik tahun satu tahun berikutnya 1987 adik perempuan saya lahir nah disinilah mulai ceritanya jadi adik saya itu ketika lahir itu awal-awal lama si bayi itu dia setiap sore itu selalu nangis enggak ada sebab ibu saya itu sampai bingung ini disusuin enggak enggak mau maksudnya enggak mau istilahnya apa mengenyot susunya itu enggak mau tetap nangis di genung di timang-timang sampai bingung dan itu berlangsung beberapa hari jadi sampai ini kenapa sih lapar tidak BAB tidak kan bayi gitu kalau nangiskan cuma itu panas dikipasin tidak itu jadi sampai bingung itu selama dua atau tiga hari pada suatu ketika ini out of the blue nih tidak ada angin tidak ada hujan muncul satu orang itu di kampung saya itu ya kayak orang pintar Mas dia itu disep apa ya dianggap sebagai orang yang punya kemampuan untuk hal-hal mistik juga namanya ini nama asli juga namanya Mbak Hairi almarhum udah lama banget itu Mbak Hairi Mbak Hairi itu udah lama banget apa namanya eh meninggalnya juga lama nah dia dikenal bisa ngobatin orang kalau di desa saya kesambet lah istilahnya kesambet itu Aduh apa ya kalau disini mungkin kayak ketempelan kayak ketempelan dia itu bisa ngobatin orang yang ketempelan dan mungkin mungkin yang remeh-remeh itu kayak misalnya orang nguap nggak bisa mingkem lagi nanti diurut-urut nah itu Mbak Hairi itu kemampuannya kayak gitu jadi kayak dia palu gada tapi yang ngupil bisa ditarik lagi ngeri itu nggak bisa nafas ya kayak gitu kurang lebih jadi dia punya kemampuan dan lucu kadang-kadang obatnya itu cuma jeruk warangan Aduh jeruk warangan tuh apalagi kalau nipis ya mungkin ya limo mungkin saya nggak tahu yang padannya yang mana saya ceritakan kembali itu suatu senja ketika adik saya nangis Mbak Hairi tiba-tiba muncul aja padahal rumahnya jauh loh tiba-tiba kok lewat gitu terus kayak gini mana cucu saya yang nangis mana ya gitu mana kurang terus dia performing semacam ritual pengusiran lah mungkin saya nggak bisa mempraktekannya tapi mungkin kayak ngusir-ngusir gitu di rumah saya itu maghrib-maghrib sandai kalah itu jadi diusir minggir sana jangan ganggu cucu saya kayak gitu terus diem udah habis itu udah ya ditinggal besoknya setiap kali sore dan adik saya menangis ini Mbak Hairi itu patroli lah kurang lebih gitu ya mungkin nangis lagi kayaknya sih emang denger sih denger tanda kutip dalam dimensi yang lainnya mungkin nah ada sesuatu disana kayak gitu jadi datang lagi performing ritual lagi adik saya diem lagi nangis lagi dan seterusnya sampai akhirnya berhenti mungkin setelah beberapa kali lah akhirnya berhenti dan adik saya dianggap sudah tidak diganggu lagi gitu gitu peristiwa ini mbahnya cewe cowok laki-laki Mbak Hairi laki-laki sudah agak tua gitu ya waktu itu ya sudah tua dan sekarang sudah meninggal jauh udah lama meninggalnya gitu itu peristiwa 1987 jadi cirka tahun segitu ah lengkap sedikit mas ini saya ingat ini kan saya menyusun cerita ini hasil diskusi dengan keluarga ya karena tidak seluruhnya saya ingat apalagi saya juga tidak terlalu punya pengalaman yang seperti itu tahun kalau nggak salah sih saya usia mungkin tujuh atau delapan lah mungkin ya sekitar tahun 91 92 lah pada saat itu kalau di kampung ya waktu itu listrik sudah masuk cuman yang bohlam merek apa warna kuning jadi bayangin aja suasananya gimana waktu itu kan nggak terlalu kalau ambil pijar sekarang kayak malam berasa siang gitu loh jadi terlalu hingar-bingar gitu loh kalau zaman dulu lampu ya sudah segitu semenolongnya berapa wad sih lampu di ayam telur ayam Nah itu itu masih mending kadang-kadang dia juga udah wadnya tinggi zaman dulu kan ketika muncul pertama lampu tidak langsung wad yang besar jadi masih suram seperti itu pada suatu sandekala suatu senja magrib lah kita nyebutnya ya tahun 1992-an anak-anak pasti disuruh masuk dan itu biasanya earlier waktunya kayak setengah kanem udah pada suruh masuk gitu Wahyu tadi tetangga saya yang Wahyu satu tahun dibawah usia saya tapi Wahyu punya Mbak yang satu tahun di atas saya namanya Mbak Rina waktu itu masih kecil nih kami kami masih kecil pada masih pada main di ini eh Mari Mari pulang-pulang itu pada pulang Wahyu Mbak Rina pulang ke rumah saya sama adik saya adik saya menik namanya adik saya menik pulang ke dalam rumah nah ibu saya itu lagi nutup mau nutup korden pada suatu sore itu terus tertahan tangannya dia ngeliat sesuatu di depan nah mungkin saya perlu ceritakan satu aspek yang nanti akan ceritakan di belakang yang ada di depan rumah saya depan rumah saya itu tengah-tengahnya persis lurus gini itu ada patok yang terbuat dari beton tingginya satu meteran lah dan patok itu nanti ada lagi somewhere di sisi kiri dan di belakang ada lagi nanti tapi akan detailnya akan saya kasih tangan di belakang pokoknya dipatok itu itu Bapak saya kebetulan seniman ya jadi kadang-kadang dicet apa digambari apa itu rumah saya pun dibikin macam-macam dibikinin relief gitu di bagian dindingnya yang kosong anu seniman lah kira-kira gitu nah ibu saya tertahan diim kegin set karena ada sosok anak perempuan persis di sampingnya pagar beton eh apa patok beton lagi membelakangi posisinya anak perempuan itu seusianya disangka ibu saya itu seusia Mbak Rina tadi jadi mungkin kisaran usia ya mungkin tujuh tahunan lah posisinya kayak gini miring kayak gini kepalanya dia pakai baju kurung itu di samping patok kayak gini tapi membelakang ibu saya diberikan penasaran kok Rina Mbak Rina belum masuk kayak gitu ditungguin gitu terus dia ada gerakannya ini disturbing mengerikan gitu digini muter gitu loh Hai ketika pas ngebalik ngadep keselatan ngadep ibu saya nggak ada mukanya itu korden udah sening itu satu rumah saya waktu itu kan masih di ruang tamu itu itu kenapa ya tuh sening udah diem itu nggak ngomong mungkin masih kalau dibahasa kebumenya tuh kami tenggen membatu freeze Hai masih kami tenggen di maja posisinya itu kayaknya pertama dan terakhir maksudnya tidak ada lagi peristiwa yang kurang lebih sama kayak itu penampakannya tuh kisaran tahun 9192 nah lengkap lagi Mas saya kan anak pertama dari empat bersaudara adik saya yang terakhir itu lahir 93 Februari awal anak peristiwanya ini kisarannya mungkin ya ya Januari 93 lah awal-awal sebelum ibu saya lagi hamil besar untuk ada yang paling terakhir rumah saya gini mas anatominya ini rumah cuma terbagi langsung dibagi jadi dua nih yang sini los kosong yang kanan ini tiga kamar kami nyebutnya kamar ngarep kamar tengah kamar buri kamar depan kamar tengah kamar belakang habis itu ada space kosong itu buat dapur suatu ketika ibu saya kencing di belakang lagi banget kecil itu ya dalam kondisi hamil Nah selatan rumah saya itu ada jalan setapak dari arah utara ke selatan gitu nanti berujung ke rumah lain tapi agak jauh posisinya nah disitu ada patok lagi nanti ada patok yang persis kayak di depan agak jauh di belakang rumah Mas Weta ada patok ada patok tapi agak jauh mungkin sekitar barang 10 meteran lah patok yang sama persis jadi kalau ditarik garis lurus ya membelah rumah saya jadi dua itu nanti ada misterinya itu di belakang pada suatu malam itu malam posisinya ibu saya lagi buang kecil jongkok itu ada suara langkah berjalan dari arah selatan sana dari arah patok yang kedua dari masuk sekelan sumber cahaya waktu itu hanya dari lampu belakang rumah saya yang otomatis kalau kalau ngedim cahaya kan dari kaki dulu munculnya nanti lambat tahun muncul ke atas kalau orangnya berjalan mendekat ke arah utara ke arah rumah saya jalan sep sep ibu saya lihat Oh paling orang ronda karena kelihatan ada kakinya muncul terus ada pakai celana pendek Oh ada sarungnya gitu makin mendekat beda kepalanya ibu saya langsung nge-freeze dan ada momen skip skip itu gimini ibu saya itu nggak inget saking takutnya skip itu tiba-tiba dia udah di dalam rumah maksudnya mungkin itu semacam dikendalikan oleh intuisi atau bagaimana ya jadi kayak saking takutnya mungkin jadi untuk defense sistemnya apalagi mungkin hamil ya jadi mungkin ada apa ya berkah punya bayi gitu langsung skip tiba-tiba di dalam rumah dan udah ketutup pintunya saking takutnya itu peristiwanya tapi hantu itu ada sosok itu itu ibu saya pertama lihat langsung itu kita sebutnya gembung tanpa sirah gemung itu badan sirah itu kepala gembung tanpa sirah badan tanpa kepala ini eh ada yang Opposite nya yang diperlihatkan ada yang sirah tanpa gembung jadi kepalanya doang malah di sekitar lapangan voli kembungnya enggak ada kalau ini Opposite nya nah si mahluk gembung tanpa sirah ini ada riwayat lain yang menyaksikan orang lain maksudnya selain ibu saya namanya Mbah Mardan almarhum Mbah Mardan yang laki-laki terutama Mbah Mardan laki-laki itu rumahnya di selatan rumah saya beliau itu jualan minyak tanah jadi kalau saya mau beli minyak tanah tinggal keluar pintu belakang nyusurin jalan setapak yang lewati patok itu nanti ke rumahnya Mbah Mardan beli minyak Mbah Mardan suatu ketika entah dari mana nih tidak jelas informasinya dari selatan apa dari utara lewat jalan lah katakanlah dari selatan pas dia belok di antara rumah rumah saya sama gedung balai desa dan jalan setapaknya di sini dia ngeliat sosok itu disangkanya pertama juga orang Oh lagi duduk kayak gini tapi bedanya pas sudah dibalikin tuh nggak ada kepalanya ya sosok yang itu cuman bedanya kalau yang ibu saya mungkin tidak jelas karena malam ya nggak ada kepalanya aja tapi yang dilihat Mbah Mardan berdasarkan persaksian yang kemudian banyak disebarkan oleh orang itu kelocoran itu apa ya bersimbah darah jadi kepalanya emang kayak dipenggal peristiwanya seperti itu itu saya inget banget tuh itu zaman saya SD kan jaman saya kelas 93 tuh ya sekitar usia kelas 2 kelas 3 apa ya itu rame itu soalnya Mbah Mardan itu sakit selama sebulan ada itu nggak sampai dikunjungi apa didoain lah ibaratnya gitu itu semua saya kemarin saya telepon telepon kan peristiwa ini bener ada enggak sih yang dulu gini-gini bro itu Mbah Mardan sampai sebulan sakitnya Nah itu saya lupa kalau sebulan sakitnya Oh iya soalnya sempet rame itu dibahas juga kalau di kampung begini malamnya peristiwa ini disini ini disini nih hantunya kayak gitu pada mana-mana coba namanya juga di kampung ya kayak gitulah buat candaan ya Mas Weta lu kan eh berarti kecilnya tuh di kampung gitu ya Iya baru nanti ke Bandung dengan iya kuliah tuh nah sosok di kampung itu dulu kayak gimana sih gitu ya yang pasti kalau ini ngomongin sosialnya dulu ya yang silahkan ramah-ramah selalu ada acara kalau broad daylight istilahnya kalau pas siang hari ya asik-asik aja gitu kan saya masih kecil waktu itu begitu malam ya mungkin itu jadi berbeda sepi itu kalau di kampung itu begitu makanya banyak anak ya kan otomatis jam lama udah pada tidur nanti beraksi malamnya makanya orang kampung banyak anak kalau disini kan sampai terang malam gitu kan ya kurang lebih gitulah perbedaannya jam 8 udah sepi sampai sekarang sih kayaknya sih kalau itu jam 8 juga udah pada ngapain gitu ya udah banyak anak sekarang banyak istri yaitu juga tapi at-another kampung lah bukan kampung saya waduh memperbaiki nama baik saya akan langsung nyeritain di orang lain dulu dan di tempat lain dulu ini rumah saya sebelah kirinya itu dulu pernah dibangun warung warungnya itu untuk jualan bubur jadi dia hanya beraksi itu sekitar iya jam sarapan jam berapa sih jam 6 lah misalnya ya sampai jam-jam 10 itu udah ditutup warung warung itu yang punya Mbak Nasir Mbak Nasir tersebutnya nama lakinya tapi yang kita kenal Mbak Nasir yang perempuannya Mbak Nasir itu jualan bubur itu karena sangat dekat ya nempel rumah jadikan akrab lah ya dan Mbak Nasir kalau udah tuh jam 10-11 itu udah tutup nanti kalau sore jam setengah tiga dia tuh ngomong cucu nah disebelah kiri-kiri rumah saya itu ada sekolahan sekolahnya itu bentuknya itu letter U kayak gini ini rumah saya di sebelah sini jadi U-nya U tidur nah di depan sekolah yang depan ini ada sampai sekarang masih sama ada rumput zaman dulu belum ada pagernya jadi rumput terus dulu tuh tanaman hidup kita nyebutnya tetehan tetehan kayak teh bentuknya soalnya daunnya itu pagar-pagar tanaman gitu lah sekarang sudah pagernya sudah berbentuk ini ya apa namanya tuh tembok sore Mbak Nasir itu ngomong cucu disitu kami saya dan Mbak saya kita ada Mbak saya di rumah lagi nonton TV setengah setengah tiga setengah empat lah tiba-tiba ada teriakan gini bah sum Mbak saya namanya Mbak Sumiati bah sum-bah sum masuk ke rumah rushing itu kan saya nggak inget ngomongnya gimana tapi gini rahangnya itu apa gemetaran kayak gitu nunjuk itu ngomong cucunya Tommy namanya Tommy sekarang udah punya anak bahkan Tommy itu wah nangis ditinggalin lagi dipegangin Mbak Nasir kita lalu kata yang pertama keluar pocongan pocong kalau di kamu saya pocongan 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 wah langsung dan itu kan karena rame ya saya geger orangnya ya ya satu kamu kan ini ya deketlah jadi pada berdekat berdatangan tuh kita lari ke lokasi yang dimaksud sama Mbak Nasir Oh dia sebelumnya praktek dulu Mas dia masuk ke rumah saya tadi ada pocongan sujud gini pocongannya dia praktek pakai selendang dia kan gendong Tommy kayak gini seret jarit itu loh jarit yang batik itu dia kayak gini praktek praktek ini kayak kata sini kibu sesu kayak gini seperti ini posisinya bu kayak gini itu Tommy nangis dianggurin kasihan juga waktu itu lebih praktek kayak gitu Tommy nggak lihat mungkin Mbak Nasir doang yang lihat tapi dengan beliau praktekan cucunya jadi parno kan jadi pocongnya lagi sujud gitu lagi sujud nah di ayo pada kesana-kesana rame waktu itu udah mulai ada tetangga yang berdatangan mana-mana di sekolahan yang menghadap utara itu disitu ditunjuk ini di kelas ini waktu itu ini saya lupa deh konfirmasi maksudnya apakah posisinya sujud di lantai atau di atas meja-meja tidak terkonfirmasi ya harusnya di lantai ya maksudnya sujud di situ soalnya ngeliat Oke tuh di situ tuh di ruang situ itu masih 93an nah ini mungkin peristiwa yang paling menyeramkan yang saya alami sendiri setelah itu nggak ada lagi soalnya semoga tidak ada lagi waktu itu sirka tahun 94 mungkin Mas jadi waktu itu kayak gini nih momentumnya lagi 17an kami selalu ada di kampung itu selalu ada perayaan 17 Agustus bentuknya pentas seni dibikin panggung deket dari rumah saya dan waktu itu kalau panggungnya itu biasanya nanti kan mulainya pentas seninya itu jam-jam 8 lah dan yang dipentaskan tuh ada gamelannya juga karena kebetulan bapak saya itu guru gamelan juga disitu ya ada latihannya dulu tuh ding 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 kayak gitu masih dia paling gendingnya gitu yang tampil anak-anak SD nya biasanya eh keramaian itu sudah terbentuk dari sore itu udah ada penjual macem-macem tuh ya ada aroma manis ada kacang rebus macem-macem lah kalau zaman dulu nih mungkin berbeda bentuk jajanannya dan di rumah saya dari sore juga itu ibu-ibu biasanya sudah pada kumpul kayak ngebungkusi snack buat tamu yang akan menonton pentas seninya disitu pada kumpul lah di rumah break maghrib setelah pas maghrib ini anak-anak kecilnya pada main ya sebelum mulai pentas jam-jam berapa ya jam setengah 7 jam jam 7 gitu saya main nih sama temen-temen biasa nih random di depan panggung itu peristiwanya tiba-tiba kok saya ngerasa tuh ada yang manggil tapi anehnya gini ini kan rame maksudnya ada suara ya mungkin tadi masih latihan gamelan mungkin ada suara jenset dibunyikan dan agak terang karena sudah ada lampu neon ya waktu itu kalau khusus pentas ini tiba-tiba saya merasa dibanggil gini toh saya dibanggilnya kan saya toh toh gitu kan saya langsung balik badan refleks itu padahal rame harusnya bentuk panggilannya teriakan bukan ini panggilan toh saya langsung balik badan jadi kayak ngerasa di deket panggilannya iya jadi kayak langsung masuk ke kuping aja gitu dan tiba-tiba kayak mungkin ya seketika suasana itu jadi kayak ening gitu disitu saya ngeliat ibu saya berdiri di tengah-tengah keramaian itu langsung spotlight itulah beliau itu anehnya tadi kan ibu-ibu masih membungkusi snek di rumah pakai daster biasa ini ibu-ibu saya kok pakai pakaian baju PKK kalau saya punya baju PKK baju resmi baju yang kayak gini loh Mas yang ada kerahnya terus ada kalau dulu mungkin ada shoulder padnya ada kayak balonnya gitu loh terus kebawah baru rok panjang loh ibu kok pakai baju resmi dan saya nggak curiga ya karena ini mau pentas ini pertama tapi kecurigaan saya muncul begitu begini sini dipanggil mendekatlah saya kan terus temeni ibu ke pasar malam-malam loh itu tapi ya again saya nggak curiga Oh mungkin plastiknya habis buat membungkusi makanan nah atau dan biasa lah ibu saya itu kalau malam tuh minta temenin saya ke warung itu biasa jadi nggak mencurigakan tapi mukanya biasa aja biasa ibu saya sangat convincing sangat meyakinkan Oh itu ibu saya terus temeni ke pasar ada desa sebelah gitu detik itu juga tapi posisinya saya lupa masih segera kayak gini agak-agak 2 meter gitu Oh ya Nah baru itu saya balik badan nah akhirnya saya ikutin ibu saya karena dia balik arah menerobos kerumunan nah mungkin ini yang aneh karena waktu itu saya ngerasa kerumunannya kok kayak nggak ada dan bahkan anehnya lagi tuh rutenya tuh ngelewatiin depan rumah saya rumah saya tutup Oh bener ibu berarti tutup gelap malah saya ikutin ke selatan eh sorry ke timur arah timur ngikutin jadi posisi ibu di depan saya di belakang dan anehnya posisi apa gerakannya itu cepat saya kan otomatis mencoba catch up ya mutik tuh ujar tapi makin gelap nah ini ya harusnya dia berbelok di salah satu belokan yang ada jalan setapak ini bener nanti menuju ke pasar tapi dia kok bablas sedikit beberapa meter inget nggak tadi ada kuburan sisi masuknya kekuburan saya langsung kok ibu saya kekuburan saya nungguin diem di situ masih tuh jalannya membelok mas kayak gini membelok nah dipengkolan sini kuburannya dia udah masuk ke posisi malam-malam nih kekuburan ibunya sendiri iya gelap lagi bersihkan diem bukan karena apa-apa salah jalannya ini harusnya jalan setapak saya panggil bu jalan setapak yang ini gitu kok buku kuburan nggak jawab di lagi gitu tadi saya kejar susah gila itu diem di tengah-tengah kuburan gitu saya rasa aneh saya mundur saya duduk kan itu belokan situ ada kali kecil aliran kita nyebutnya oloran itu buat irigasi nanti sawah saya duduk aja di atas jembatan semenan itu seduduk nungguin nah nggak lama itu tiba-tiba saya masih ngelihat kok sosoknya tapi di dalam kegelapan baju membelakangi saya terus tiba-tiba dari belakang ada suara gini Niko sih Sinten Niko kayak gitu itu sih siapa sih gitu senoleh itu Mbah Mardan tapi yang perempuan Mbah Mardan dan putri terus lho seknopo Mas Seto lagi apa gitu kan Anu Niko Ibu tentang meriku Ibu apa sepeda tentang pasar Ibu tuh mau ke pasar tuh di situ eh begitu langsung ke sini begitu dipegang ditarik rumah saya loh kelihatan dari penggulan itu kelihatan rumah saya ditarik langsung Mbah Mbah Mardan cepet banget itu terus lah kok terang lagi pas dimasukin set ibu saya bener masih disitu masih ngebungkusin makanan ada ibu-ibu lain terus loh saya kaget dong ngomong kok disini tadi disana Ibu Mbah Mardan begini Niki Ibu Niki siapa lah Rene wawuteng meriku apa ongkang-ongkang dewekan tengkuburan ya gitu ngajeng kuburan ini anaknya tadi apa di depan kuburan sendirian itu ngapain saya lihat ibu langsung ibu-ibu lainnya lagi pada mak ini weh kan dia pada punya anak ya diingetin warning anak-anak kita jangan sampai mengalami hal yang sama sosok ibunya kayak ibu biasa aja biasa convincing malah-malah meyakinkan itu kok ibu saya kok itu makanya saya heran ngelihat ibu saya loh kok masih mungkusin ini masih apa tuh namanya lesehan gitu masih itu ibu-ibu lain saya langsung pada bangkit namanya nyari anak-anaknya awas hati-hati kalau ada yang mirip saya jangan diikutin gitu bayangin kalau enggak ada Mbah Mardan mungkin saya juga akan terpancing kan jadinya ikut ibu saya ke kuburan dan God knows saya akan dimana ya kan udah itu peristiwa tahun 94 buat kalian yang punya pengalaman horror nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5 inget enggak Mas wajar tadi saya tuh cerita adik saya kan pas kecil mengalami peristiwa mistik gitu dan berdasarkan penceritaan orang adik saya tuh kayak wangi lah istilahnya untuk diikuti makhluk-makhluk seperti itu makanya ya menik namanya perempuan adik saya satu tahun jadinya satu tahun dua bulanan doang jadinya memang deketlah sehingga pas besar ternyata ada impactnya jadi setelah dulu pernah mungkin ya di usir-usir izinnya itu berarti kan ada alasannya dong kenapa saya enggak adik saya iya dan setelah itu adiknya menik laki-laki ada yang terakhir laki-laki enggak enggak ada peristiwa apa-apa emang doang dia doang nah ternyata emang itu berdampak di masa ketika dia besar sekali lagi nih skup time lainnya hanya sampai 98 jadi saya akan ceritakan pengalaman adik saya waktu masih SD ada saya udah konfirmasi saya minta dia menuliskan itu listong peristiwa apa aja sih yang kamu alamin gitu dia coba-coba inget ini versi bahasa saya aja yang pertama itu saya lupa taunya dia juga tidak menceritakan secara detail tapi waktu itu latihan pramuka pramuka siaga itu loh karena ada siaga juga penggalang dan ini masih siaga masih SD dan latihan pramuka itu kan pasti Jumat sore setelah Jumat nanti setengah tiga itu ada latihan pramuka nanti dibimbing oleh pembina nah ini ketika jam pulang adik saya itu mendengar kayak suara anak kecil menangis ada suara anak kecil nangis di salah satu sekolahan yang posisinya itu kan letter U tidur ini U tidur ini sebelah sininya ini bangunan baru baru sebetulnya dia yang lama yang ini dari zaman penjajahan mungkin udah ada ini bangunan kalau yang ini baru itu SD nya disebutnya impress instruksi presiden habis itu baru ada additional lagi di sebelah sini oke ada saya melihat eh mendengar suara anak nangis itu waktu itu udah pada bubar tapi kan ada suara itu ada saya tertahan untuk pulang deket ke rumahnya tapi suara siapa ya itu ya bisa didengerin kayak gini dari kelas ujung sana sampai ke utara itu dengerin Oh ini diintip gimana sih suaranya di sebelah sini jadi dibalik jendela banget kayak gini dan kayak gini posisinya tapi dia enggak inget pas begitu nelek ini ada saya lho kok nggak takut ya padahal anaknya ternyata hitung semua kulitnya itu untuk kayak gini di negerin nggak takut masih Oh nangis di lapor dulu ke guru Pak Pak itu guru pembina pramuka itu tadi ada anak nangis disitu di dalam kelas Oh enggak ada jelas dia langsung dibawa pulang ada saya tuh itu tidak ingat tahun berapa Oke lanjut ini mungkin nyambung ke peristiwa yang Mbah Nasir adanya main petak umat itu biasa main di SD itu udah biasa saya juga main sepeda di yang lapangan badminton tadi biasa disitu main apa kalau cowok-cowok mah enggak adalah enggak pernah ditakutin kita disitu ada pohon kamboja gede banget panjat-panjatan enggak ada yang kesambut beneran biasa aja gitu mungkin mungkin katakanlah kalau ada jinnya ya mungkin bikin ramah anak tapi ini adik saya akan again masa lalunya seperti itu dia mungkin punya wangi yang berbeda mainlah petak umat dia biasa atau mungkin lari-larian saya lupa pokoknya dia berlari melewati depan kelas yang tadi yang Mbah Nasir lihat ini pocongan sujud ada juga gitu lari tadi kok ada putih-putih step back yang mundur dilihatin ya itu tadi tidak takut jadi ngeliatin itu apa sih kayak gitu nah ini saya kurang konfirmasi adik saya juga enggak terlalu inget apakah di atas meja atau di lantai pokoknya dia ngeliat aja putih-putih itu dan biasanya kalau yang makhluk kayak gitu itu manggil bukan kita enggak sengaja lihat tapi kayak di lihat sini dong kurang lebih gitu jadi langsung set oleh gitu dilihatin ada pocongan dan itu tempatnya sama di kelas itu ini pocongan lagi nih pocongan lagi kayaknya emang di tempat itu ada curiga begini kan itu deket sama kuburan saya petegas lagi ya kuburnya nggak serem kuburnya biasa aja dan mungkin katanya sih karena disitu ada apa ya di sekolah itu di depannya sedikit ada pohon pisang dulur agak-agak rimbun ini ada yang lihat pocongan siang-siang siang-siang semuanya terjadi siang ini enggak ada yang malam gitu jadi lihat pocongan dan mungkin itu ya pindahan dari yang depan situ ke situ dan itu saya selalu bilang ke orang-orang ya kalau kuburan itu enggak serem yang serem itu gedung kosong di sebelah kuburnya kan biasanya gitu kayak pindahan kalau kosong loh ya syaratnya keyword kosong kalau dihuni rumahnya Wahyu tadi samping kuburan persis tapi kan dihuni jadi ya enggak ada peristiwa apa-apa Wahyu saya konfirmasi Mbak Rina sampai ibunya Wahyu kan guru saya juga busri ada peristiwa apa enggak ada dia sampai enggak enggak ada di rumah dia aman karena mungkin ya tidak apa namanya dihuni dan dekat sama pemukiman lain peristiwa ketiga ini sangat nah ini yang mungkin mirip sama yang saya alami sama nih masih main di nah ini bedanya mainnya di yang tempatnya Mbah Nasir tadi memomong apa ya memomong itu apa ya ya momonglah momong cucunya Tom warung ya eh bukan yang warung yang depan sekolahan yang bawah Mbah Nasir yang punya warung betul jadi waktu itu dia lagi main-main di situ sama anak-anak yang lain sama sama persis sama dipanggil sama suara ibu saya nih kayak gitu dilihatin nah ini mungkin saya lupa terlupa untuk menceritakan di sekolah yang letter U ini yang bagian ujung sini Mas itu Bapak saya kan agak siniman dikit ya itu bikin patung kerbau tapi kerbanya tuh separoh badan gini jadi kayak kerbau bersimpuh apa ya kerbau rebahan jadi itu kesannya tuh kayak kerbau tuh eh tenggelam dalam rawak separoh ngadepnya ke barat kita sering tuh kalau anak-anak kecil tuh main kebo-keboan itu naik disitu sebelah situ ada kolam renangan-kolam renangan Bapak saya juga yang bikin bentuknya tuh telapak kakek genderwo emang agak-agak mancing sih sebetulnya ini Bapak saya agak mancing juga jadi telapak kakek ini gede banget tapi itu kolam-kolam ikan adik saya begitu menoleh ke arah sumber suara itu ternyata dari si patung kerbau itu itu ada sosok ibu saya diem gitu sini kayak gitu loh iya tanpa bernalar gimana ya anak kecil lah dia ngedeketin tapi kan pelan mendekatinya make sure aja itu ibu saya bukan sih datang gitu kok rambutnya memanjang eh dagunya meruncing Hai dideketin tapi ini belum enggak nih ada saya masih aja closing aja gini mendekati-mendekati pas udah deket kayak gini kan ganti penampilannya rambutnya panjang sampai sini bajunya juga udah ganti nangis dagunya meruncing ini ya tersenyum aja kayak gini baru adek saya bukan itu luari nangis itu saya di rumah peristiwanya jadi saya tidak tahu peristiwanya tapi afternya lah setelahnya itu baru nangis itu sempet sakit tuh malamnya jadi kayak mungkin masih terngiang yang sedekat itu posisinya nangis sama si sosok ini mungkin kunti mungkin karena mungkin menculik yang anak yang wangi tapi dulu dipanggil seto ya Mas Iya saya seto dibanggil ya mungkin hantunya itu takut sama lo kali karena bisa dipanggil komite anak nah itu mengganggu anak kecil nah speaking of patung kerbau ada cerita lain lagi ini persaksian orang lain lagi patung kerbau itu menghadap ke barat mas nih kerbau nya satu lagi kumpul enggak satu aja patung kerbau satu lagi ngadap ke sana ke barat patung kerbau itu menyimpan misteri karena dia persaksiannya banyak tuh banyak ada keriwayat putar ala nah ini yang salah satu persaksian siapa ya Pakang tutur tapi lu ngga iseng kan ya namanya bocah kan suka isengnya ada patung kerbau lu tempelin tulisan kumpul kerbau belum kepikiran bro masih kecil dan belum ada termutur gua aja liar pikiran gua ya itu kalau ente masih kecil mungkin ya oke ya terus intinya pada waktu itu peristiwanya hujan hujan di kisaran tahun ya mungkin 95an lah 96 itu hujan kondisinya sorry sorry belum terlalu surup itu jalan saya lupa ya ini Kang tutur apa-apa siapa ya pokoknya lewat gitu payungan lewat situ kerbonya gini ngelirik ke kerbau madep timur eh dia udah lewat ya kerbonya bukanya madep barat sebentar di confirm dia muter-muter lagi ngeliatin madep timur Oh ya berarti saya yang salah nah pas udah mau nyampe rumah eh nge-nemu orang lagi ketemu orang dia konfirmasi kebonya tuh ngadep ke barat apa ke timur sih barat ayo ayo ngadep ke barat kebonya itu banyak yang kayak gitu itu silap mata lah istilahnya jadi disilap jadi kayak kadang-kadang adep sana kadang adep sini gitu itu sekolah dulu begitu peristiwa tahun pra 98 sebelum lampu pijar Nah saya nyebutnya eranya gitu Nah itu enough untuk adik saya saya kan kenapa bokap itu bangunnya patung kerbau kan bisa banteng Oh enggak ini eh eh kerbau itu tidak terasosiasi dengan perpolitikan gitu ya belum ada saat itu belum jadi kerbau itu ya bahwa itu seniman sebetulnya itu saya nurun ke saya saya bisa gambar saya bisa nge-relief saya bisa storytelling seperti ini itu bapak dari jadi memang menurut ya darah menurut gitulah nah saya akan ceritakan cerita puncaknya nih mas kalau tadi sudah angle semua orang adik saya yang ini ini cuma peristiwanya bukan di puncak gunung lain kan di puncak zamannya saya tinggal di situ yaitu kisaran tahun ya udah mulai mendekati 98 itu saya sudah kelas lima kelas enam sudah mulai hampir pindah itu tadi saya ceritakan anatomi rumah saya ada kamar depan kamar ngarep kamar tengah kamar buri ini saya akan ceritakan peristiwa yang terjadi di kamar kamar buri kamar belakang Oh kamar belakang jadi kamar belakang itu dulu gini keluarga kami itu punya beberapa kali ganti asisten rumah tangga semata ya karena anaknya ganti-ganti gitu jadi pas saya kecil saya di asum Mbak Darti kalau nggak salah Mbak Darti nanti adik saya menik itu Mbak harus nanti adik saya yang Nuno itu nah ini yang namanya Bu Nafsia berarti lu dulu sultan lu ya mas? karena bapak ibu saya guru enggak ada yang ngerawat kan? karena kan ngajar semua kalau sekarang kayak Rafathar Cipung waduh ini yang kelas-kelas yang kelas rakyat tetangga sendiri disuruh minta nah waktu itu ini riwayatnya Bu Nafsia masih hidup itu ibunya temen saya saya punya temen Deddy ini ibunya apa namanya ibunya Deddy namanya Bu Nafsia kami memanggilnya Yunab nah Yunab ini kalau nggak salah sisir ke adik saya yang nomor anak ketiga Nuno itu Yunab pada suatu ketika ini peristiwanya malah afternya ya pada suatu ketika cerita ibu saya bapak ibu saya pulang ini sore mas ibu saya pulang kan biasanya jam ya jam 12 jam 1 lah Yunab tuh belum ngomong karena udah pulang sorenya dateng lagi bapak saya ibu saya kami anak-anaknya waktu itu ada Nuno juga ngangkat rok langsung Bu nih Ibu dia angkat roknya bingung dong di pahanya pahanya ada bekas tangan kayak gini nih paha kanan saya inget kok paha kanan ih kayak gitu sih kenapa gue itu sih kenapa Yunab diceritain tadi tuh Bu saya tuh lagi bersihin kaca belakang kaca kamar belakang pakai Aduh saya inget banget mas gambar ininya ya pembersih kacanya botolnya kayak botol vodka itu terus ada cairannya bukan cairan tapi kayak gelnya apa yang kayak ini warnanya pink inget saya itu baunya aja nggak enak saya inget itu bahwa ngebersihin peristiwanya saya enggak tahu peristiwa itu jadi dia naik kursi karena dia agak level dia naik kursi terus ngebersihin ada yang nampar wah dia tuh bukan saya jatuh gini kayak gini se-dua kali baru jatuh jadi dia ngasih lihat luka itu nomor satu ada bekas tangan dan gini Yunab itu ibu-ibu yang mungkin lebar lah pahanya jadi kebayangan dan itu tangannya tuh mohon maaf kalau kita ditambahkan paling bagian sininya aja ya yang ngecap ya ini enggak nih sampai sini ada tangannya dan kete sekali mungkin 23 kali lah saiz manusia biasa dan baru dikasih lihat ini luka yang orang lain jatuh kayak gitu terpelanting ke bawahnya itu kan ada pecahan genteng jadi otomatis sakit lah bro kayak gitu diceritain wah langsung kan geger wis jangan diterusin usaha diturusnya enggak usah diturusin membersin kaca belakang tuh beberapa tahun kemudian Yunab resign tapi bukan karena itu maksudnya beliau berani juga ya setelah itu ya lanjut besoknya masih bekerja residenya gara-gara anaknya akhirnya tuh sakit-sakitan akhirnya ini nah kami panik waktu Yunab resign ganti pembantu baru namanya bukohir ini nama asli semuanya sehingga sensor bukohir ganti peristiwanya sama persis ngebersihin kaca belakang bedanya saya enggak menyaksikan yang ini tapi cerita ibu saya mau bawa saya sama itu jadi bukohir sama kayak gitu tadi ditampar juga enggak tahu apa yang mana itu saya nggak menyaksikan yang itu itu peristiwanya itu saya nggak menyaksikan kalau nggak salah itu tidak dilaporan karena bukohir tidak datang-datang tidak kunjung datang ke rumah harusnya bekerja ada apa sampai disamperin sama bapak saya nah peristiwanya kalau nggak salah di rumahnya bukohir itu dikasih lihatnya Pak saya ditampar waktu saya lagi ngebersihin kaca belakang lah ini kan peristiwanya Yunab tadi itu sampai habis itu terus bukohir berbulan lah itu berhenti ganti pembantu apa asisten berikutnya itu tidak terlalu tidak membersihkan kerja belakang udah di warning nggak usah dibersihin itu udah biarin Oh ya udah selamat yang berikutnya habis itu enggak punya asisten lagi itu gede banget gimana ya Paha ibu-ibu lah bayangin ibu-ibu banyak sebetulnya besar ya dan anehnya itu maksud saya kan kalau telapak kalau kita nampar mungkin bagian sininya kalau dalam kondisi besar ya kok ini kayak gini sih mencengkram gitu loh jadi ada bekas yang jarinya sini juga gitu loh aneh kan gue langsung imajinasi ke tangan nube tuh mirip ya gede-gede-gede itu ya emang segitu itu nah another peristiwanya ibu saya punya adik saya namanya moho itu dalam marhum juga waktu itu beliau itu kisaran kuliah lah mungkin tinggal sama kami di kamar belakang waktu ngerokok kalau malam ya mungkin di kampung ya panas gitu kan jadi mau tuh suka ngebuka jendela ya karena panas simply karena panas nggak ada urusan nih karena apa-apa panas sama ngerokok jadi abu asapnya apa abu rokoknya tergantung suasana Oh sorry kalau kamu saya itu kan deket pantai selatan Mas Oh iya cuma kalau ke pantai selatan 20 menit paling deket pantai berarti deket pantai ya panas nah om itu suka begitu malem-malem buka jendela ngedengerin sandiwara radio whatever lah ya itu dia ngerokok dan tidak pakai baju om itu badannya besar besar lebih besar sedikit dari mas wajar dan tidak pernah pakai baju pakai celana pendekannya suatu malam ini kayaknya belum malem-malem banget deh masih dunia dalam berita berarti jam sembilan adalah dunia dalam berita jam-jam segitu lagi nonton asik kok di ruang tengah itu berapa itu depannya kamar tengah jadi ini kamar utara kamar kamar depan kamar ngarep kamar tengah kamar mburi lurusannya kamar tengah itu ruang keluarga lurusannya kamar mburi kamar belakang itu tempat makan di tengah-tengah nonton TV ini masih badan melek masih jam-jam 8-2 umko tiba-tiba karena suara goblok nggak nggak tahu itu apaan paling-paling dia kayak membalik badan tiba-tiba dia bangkit buka pintu langsung rushing apa ya bergegas lah ya menubruk ibu saya ibu saya kan bati-mbaknya wuuh kayak gitu kan nggak pakai baju itu nggak bisa ngomong di kamar belakang terus baru setelah ngomong ngomongnya ambil muncet muncet itu apa namanya ludahnya tadi kayak gini peristiwanya dia tuh lagi ngerokok terus kan panas dia tuh balik badan tidur telungkup tiba-tiba ada tangan nge ini dari atas muncul dari atas kayak nahan kayak gitu dia lho lho kayak gitu nggak bisa gerak terus dia bangkit nih kayak gini setelah berhasil strugglingnya gitu bangkit lari ke pintu ditarik nih anehnya lagi kan nggak pakai baju tapi ditarik gimana sih nariknya kalau baju kan baju ditarik ya ini ditarik jadi kayak pengennya narik kayak ada isepan gitu set ditarik gitu ke kasur lagi abis itu diganti dari atas itu peristiwa dia ngeliat tangannya kayak gitu kan terus ditantang itu baru dia nggak bisa ngomong baru ngomong begitu keluar nah habis itu barulah dia begitu teriak itu langsung geger ini tangannya tangan lagi nih di belakang tangan-tangan doang tangan doang tidak ada sosok wujud lainnya ini kan jadi ada tiga peristiwa nih Mas di kamar belakang ada yang ditampar dua satu lagi ditindi bentuknya sama-sama tangan kami tidak berhasil memecahkan misterinya sampai kami pindah itu nah baru saya mau cerita kesini itu saya minta ke sepupu saya yang bisa lihat damar namanya dam tolong dong liatin di kamar belakang ini apa langsung dipakai Google Map karena kan kelihatan nih oh genderwo udah cepet aja dia langsung jawabnya oh genderwo loh nggak mau di scanning dulu nggak genderwo udah itu kelihatan gitu ada saya gambar cuman kata damar kurang akurat karena dia badannya lebih besar lebih gempal lebih gemuk itu bentuknya tapi hairy berbulu itu benar sosoknya seperti itu lah kenapa ya diganggu ini padahal nih Mas ya inget nggak di belakang di Tenggara itu kan lapangan voli pas voli pas siang ya itu sampai menjelang hari kok itu sering banget tuh rumah saya vol bal bolanya volinya itu mecahin kaca plang berapa kali itu udah ganti terus dan keos ribut gitu di belakang situ kan teriak-teriak namanya juga voli di waktu lain itu kan kandang ada kandang ayam biasa nyapu-nyapu kami terus kita jadi bertanya-tanya saya dan damar berdiskusi kenapa ya yang voli harusnya kalau dia sama mecahin kaca loh harusnya voli tangannya bengkakek enggak itu kenapa ya kenapa hanya Yunab Bukohir sama Um yang diganggu jawabannya begini mereka makhluk-makhluk itu utamanya Genderwo itu sukanya tempat yang kotor sama Yunab dibersihin ya lu mendisrap rumah saya lah sama aja tampar yang kedua Kukohir sama bersih tampar oh kenapa dia nggak bersihin kamar dia malah ngotorin pakai abu rokok ternyata bukan bukan karena mengotori atau membersihkan tapi karena memakai ruangan itu jendela pada khususnya di luar kelazimannya lazimnya kotor biarin aja kotor lazimnya kalau malam ditutup dibuka akhirnya muncullah hukuman itu brah langsung tiga peristiwa itu menjelang kami pindah nah sekarang kan jadi bertanya-tanya Mas yang soal patok tadi itu patok dari mana sih hasilnya uang kami tinggal disitu sudah ada itu di depan rumah situ akhirnya saya akan nanya ke bapak ibu saya yang paling deket lah dulu ya waktu saya masih SD saya toh rumahmu kayak patok kuburan itu rumahmu itu yang di depan rumah itu patok kuburan saya percaya lagi jadi saya berasumsi rumah saya itu di atas kuburan karena itu memang kayak kok patoknya soalnya gini bentuknya tuh ya apa tuh namanya persiri panjang lah ya kot apa kubikel gitu terus ada kaitnya ada kait satu dua besi itu dan besar istilahnya kayak firm gitu itu bentuknya itu susah itu mau di ah pokoknya keras banget lah jadi kayak kalau bikinan zaman sekarang mungkin gampang di jebol barangkali isinya mungkin batak ini bukan ini pure beton ada lagi kan di belakang terus kalau di aerial view itu dari denah ya itu ada membentuk satu area secure kotak kayak gitu ngebelah rumah saya ke selatan nanti ada lagi ada lagi ada di bentuk itu beneran kotak rumah rumah saya ada di bagian ujung kebelah itu apa sih sebetulnya dan dulu setelah saya tanya sama bapak ibu saya apakah itu kuburan Oh bukan itu tuh markas Belanda Belanda di desa saya gitu kan serius Oh ya serius itu Belanda dulu yang bangun itu dan dulu itu kalau dibikin apa namanya ya diorama ya mungkin jadi kayak di bikin simulasi itu pasti ada kawat berdurinya itu kan buat nyantelin kawat itu dan kalau kayak gitu dipakai untuk berarti ada yang diprotek di dalamnya maksudnya apakah ya kalau bayangnya nyebut itu buat tawanan jadi kalau kalau ada peristiwa kejahatan atau apa ya katakanlah maling ya ditahan di situ dan itu mulai Belanda dan dulu di dalam lingkaran eh sorry di dalam kotakan zaman itu ada satu sumur Mas sumur itu besar diameternya lumayan besar tidak selazimnya sumur yang sama sekarang dan airnya itu selalu bening jaman dulu tukar apa diriwayat kayaknya gitu sekarang udah ditutup sumurnya nah makanya loh berarti ada nilai historinya dong itu bangunan gitu maksudnya sudah dari zaman-zaman dahulu dan itu sebetulnya wajar wajar ya karena gini di sekolah itu ada salah satu Mbak Kiai waktu pernah ngisi pengajian saya di sekolah disitu dulu masih zaman-zaman sekolah rakyat SR berarti udah jadi zaman bahala banget itu tempat nah rumah saya berada di lingkaran situ bahkan ada salah satu riwayat kemarin baru nelpon ini saya memastikan lah karena sudah ada nilai histori tadi saya kan mencoba menarik timeline ya ke peristiwa-peristiwa yang mungkin akan jadi ditonggak sejarah kayak pas peristiwa kemerdekaan itu terjadi apa sih di kampung ini ya biasa aja tapi ternyata ada peristiwa yang berhubungan dengan komunis pas era-era komunis 65 48 tidak terlalu berpengaruh pas 65 itu baru ada efek jadi dulu di era-era tahun 65 lah itu rumah saya diriwayatkan katanya itu pernah dibikin lubang ya segede rumah saya itulah lubang digali tanahnya masih dibiarkan bekas penggaliannya ini parsial ya peristiwanya tidak saya enggak tahu urutannya bagaimana tapi waktu itu sempat ada kayak perkumpulan di sebuah rumah rumahnya enggak jauh dari situ yang sekarang jadi agak tempat agak kontroversial di rumah itu kontroversial bukan mistis ya itu dulu pada kumpul gitu warga-warga pada didatain dan mungkin ya ada hubungannya dengan komunis itu seandainya mas mungkin waktu itu kalau si basis komunis itu menang mungkin akan ada yang apa ya istilahnya mungkin dibantai mungkin ya nanti dimasukkan ke situ kalau menang tapi waktu itu kan sebagaimana yang terjadi di sejarah kita itu diredamkan sehingga itu dibalikin lagi tanahnya tidak jadi diapa-apain gitu Nah itu nanti kemudian jadi rumah saya itu riwayatnya gitu itu sepanjang tahun nah itu kan 98 kami pindah kami pindah rumah 98 99 lah kami pindah rumah itu rumah sekarang sudah dialih fungsikan untuk kan tadi saya bilang dibalikin itu ada salah satu seksion kecil untuk ngantornya para perangkat desa itu sekarang dipindahkan itu malah jadi kosong yang seksion itu kosong kalau malah di los lah sekarang pada pindah ke rumah saya itu udah pada pindah di situ bekerja di situ ya lagi itu kan 25 tahun yang lalu sekarang sudah berubah total jadi sudah dipak lampu pijar sudah ada dimana-mana dan yang lebih konyol lagi ini masa itu di kantor kita nyebutnya kantor desa dipasang Wi-Fi ini mau jam 2 malam juga ada bocil-bocil kurang data di situ pada ngumpul setannya udah lebih lebih takut sama bocil jadi cerita saya pun kayaknya enggak akan mempan dan di sekolahnya itu juga sudah apa ya udah yang ke patung kebut tadi udah hilang dijadikan lahan parkir dan ya sudah sangat berbeda lah udah sekarang bagus banget kalau disini jadi saya kalau tiap kali mudik mungkin saya juga akan mudik lagi nih 17 Agustus ya apa Agustusan saya mengikut sepeda santai itu jadi disitu ya sudah berubah sudah jauh lebih baik kita tapi patoknya masih ada patoknya masih ada dan kalau lagi 17-an apa-apa ya di hias di cat warna wami ya karena tadi patok tuh sebenarnya banyak jenisnya ya mas ya kayak misalnya ada patok lele patok ayam tapi patok itu ada patok kuburan ada juga kan ada tapi kayak ada pembatasnya gitu kan oh bukan ya itu beda beratnya beda ya beton aja beton segini tingginya satu meter coba deh lu searching aja di google deh misalnya patok kuburan itu beda ya itu emang Nissan kan maksudnya ya betul enggak bukan kayak gitu ya sama sekali bukan jadi bentuknya kotak ketiang aja gitu ya ya tuh kurang lebih gitu ya ini menarik sih kisah-kisah di desa kayak gini ya katanya kan kadang kalau orang kota ke desa tuh Nora ya suka video-video foto-foto sama orang desa ke kota ya Nora orang kota ke desa ya Nora Nora itu kan enggak ada orang kota lihat gedung bertingkat Wah keren orang desa lihat sumur pada selfie depan sumur sama ya sudah itu emang sifat manusia jadi enggak ada hubungannya sama tempat gitulah bener-bener bener-bener nah itu kalau gua sama do ini emang suka bercanda ya kebanyakan usianya mirip beliau ini keren lah maksudnya bikin komik gitu ya Iya bikin ya itu emang profesi saya hidupnya dari situ sekarang lagi sibuk bikin apa nih nah sekarang kebetulan saya lagi fokus bikin audio series di noise mungkin kita bareng juga satu tempat juga Hai nah jadi guys langsung aja nih kalian bisa download aplikasi noise untuk menikmati audio series tuh jurnal of teror nih kelana season 3 itu udah tayang serentak mulai tanggal 28 Juli 2023 ikuti petualangan audio series jurnal of teror kelana season 3 dengan binaural audio dan fitur video jadi langsung aja kalian download dan nikmati sensasinya apalagi nih kalian pakai noise premium pastinya lebih mantap ada ya betul ada podcast aja jadi kalau Fajar bikinnya podcast saya bikinnya audio series audio itu mungkin kalau zaman dulu ya sandiwara radio bro judulnya jurnal of teror nah sebetulnya jurnal of teror itu ia berangkat dari pengalaman tadi Iya saya itu memposisikan diri sebagai karakter utama di jurnal of teror namanya Prana saya sebagai Prana kalau Prana itu tinggal di perumahan bekas kuburan itu asumsi saya waktu kecil saya tinggal di dan saya sayang banget sama nenek saya yang apa almarhum sudah meninggal Prana juga begitu sayang sama neneknya orang tuanya sangat support sama kayak gitu jadi bedanya adalah latar belakang yang lainnya jadi Prana itu anak kembar apa namanya kembarannya meninggal tapi jadi ke punya kemampuan melihat dunia seberang dari mata saudara beberapa kembarannya sudah meninggal ceritanya itu sederhana itu tapi kemudian di di audio series ini ya rekembangkan sekarang udah season tiga Mas Fajar jadi yang pertama itu kita balap menit gunung sempat itu dia tapi kalau ini kan per ini kan kotanya ini lumayan intens jadi kalau setiap selesai dan Jumat kalau jurnal of teror yang sendiri ini terinspirasi dari kisah nyata dulu ya lebih ke nuansanya jadi gini kalau kan kalau kan terutama yang ini season tiga ini kan perananya tuh KKN di sebuah kampung terpencil otomatis kan nuansanya sama seperti waktu saya kecil itu yang belum ada listrik Wah itu sangat membahan tuh itu jadi saya tahu betapa sepinya malam itu hanya ada suara jengkrik kalau pagi-pagi suara burungnya burung istilahnya burung yang berkeco indah malam-malam udah burung hantu kalau ada yang mati burung gagak kita sampai ngapalin tanda-tanda alam kayak gitu jadi si perannya ini KKN iyalah sekarang yang di season ketiga ini pernah sedang ber KKN karena memang secara timeline kalau KKN Kenapa KKN jangan dong bahaya rompi beda beda ini kakaknya jangan kayak gitu ini kuliah kerja nyata di sebuah kampung namanya Kampung Cilambayung settingnya itu Sunda dan disini saya selaku penulis juga bereksperimen nggak cuma ini tapi musiknya jadi saya barang sama sound engineeringnya yang tadi noise ya coba kembangkan musik-musik khas Sunda gitu jadi ada karinding ada ada gambaran khas Sunda juga ada trompetnya itu berefek luar biasa itu ternyata saya juga kaget Wah ternyata bisa keren kayak gini nah itu betapa kita kalau memandukan culture ya sama sama teknologi itu gitu memang keren noise ya kokil iya kapan kita berdua exclusive nih tapi enggak gue udah ada di podcast noise lu juga bisa denger nih audiseries keren dari sweta dimana sekarang soundnya tuh jadi beda banget kayak dulu ya ada teknologi baru namanya binaural binaural tuh kayak dari sekitar-sekitar nih kalau pakai headset itu jadi penulisan saya juga ngaruh tuh wah ini kalau kayak gitu saya mau bikin saya ketikan di naskahnya tuh biasanya suara berapa orang bergerak di atas dahan di belakang jadi orang kalau ngeri terus seorang berbisik di kuping kanan bisa dibikin kuping kanan doang yang bunyi cakep kan ya gue jadi pengen bikin suara mantan manggil Fadu suara beneran mantan ini nggak bisa ya aduh nggak bisa oke nanti lo klik link aja di deskripsi thank you ya mas kita jauh-jauh dari Bandung sukses terus buat karirnya nih beliau kerennya komik-komiknya karya-karyanya ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian tanggung tanggung tapi kalian harus memakai yakin dan percaya dengan kebesarannya gua Fajar Aditya yang kejali maundur diri ciao selamat menikmati